Halo salam sehat buat teman-teman semuanya nih kali ini ya kita akan membuat video tutorial tentang keriting bulu mata ya bulu matanya lurus setelah di keriting ya jadi cantik jadi bagus ini adalah obat yang saya pakai ya teman-teman ini obat pertama step pertama ini step kedua dan step ketiga adalah vitaminnya dan step keempat adalah alat untuk membuka gulungannya ya yang dipersiapkan lagi adalah ini kartem bat ya lem bulu mata ya ini gulungannya ya teman-teman yang saya pakai nanti gulungan ini ada saiznya ya kalau dia pendek gulungannya agak kecil kalau dia agak panjang ya agak besar nih nanti ada saiznya tinggal kita mencocokkan panjang pendeknya bulu matanya ya yuk kita langsung aja ya ke tutorialnya ini langkah pertama ya kita lap pakai tisu supaya tidak berminyak dan lemnya cepat lengket ya nih langkah pertama kita kasih lem bulu mata ya setelah itu kita pilih gulungannya nih kita harus sesuaikan panjang pendeknya gulungan karena gulungannya ini ada saiznya ini setelah kita ambil ya gulungannya kita langsung kasih lem ya ke gulungannya langsung kita lengketkan ya di atas bulu mata ini teman-teman boleh lihat cara melengketkan gulungannya dan yang paling penting diperhatikan ya teman-teman ini betul-betul ya gulungannya betul-betul lengket ya dan nanti ini bulu matanya langsung kita kasih lem bulu mata nih teman-teman lihat nanti cara pengambilan bulu matanya cara melengketkan bulu matanya ke gulungannya nah setelah dipastiin dia sudah lengket ya gulungannya sudah oke ya langsung kita ambil lagi lem bulu mata kita langsung buat di gulungannya nih teman-teman boleh lihat yang penting kita pastikan dia bulunya bulu matanya itu betul-betul sudah lengket di gulungannya setelah kita oleskan lem bulu mata ya kita pelan-pelan mengangkat bulu matanya ke gulungannya nih boleh teman-teman lihat sangat jelas sekali ini boleh teman-teman lihat ya cara mengangkat bulu matanya yang penting kita pastikan ya bulunya bulu matanya itu betul-betul sudah lengket ke gulungannya ini kita selalu pastikan betul-betul memang bulu matanya itu sudah rapi semuanya ya ini baru kita ambil kartu tembat ya dan kita langsung ambil obatnya ini adalah obat sti pertama ini kita oleskan ya ke bulu matanya ini boleh teman-teman lihat ya cara kerjanya sangat gampang ya teman-teman boleh ya untuk menambah income kita di salon setelah dikasih obat sti pertama ya kita langsung kasih plastik ini untuk yang satu lagi seperti ini juga kita oleskan rata obat sti pertama ini biasa ya daya ketahanan keritingnya itu biasanya bisa tahan sampai enam bulan ini sangat bagus sekali ya daripada sering menjepit bulu mata efeknya ada bisa bulu matanya rontok ya tapi ini tidak ada efek sampingnya dan tinggal pakai maskara kalau mau nih kita tadi udah tunggu 15 menit ya setelah 15 menit ya kita ambil air hangat ya langsung kita ambil kartu tembat lagi kita bersihkan obat yang pertama ya pakai kartu tembat dengan air panas ataupun hangat-hangat kuku ya nih boleh teman-teman lihat cara mengangkat obat pertamanya ya ini saya pakai pakai air hangat obat pertama harus dibuang ya setelah itu kitalah pakai tisu ini coba teman-teman lihat ya bulu matanya tidak terlepas dari gulungan karena tadi kita pastikan lemnya itu sudah betul-betul bagus nih kita langsung ya teman-teman setelah dilak pakai air panas atau air hangat ya kita pakai obat yang kedua nih boleh teman-teman lihat ini step kedua ya nah step keduanya juga ya harus serata dioleskan karena nanti tanpa step kedua juga dia bisa tidak berhasil tidak maksimal hasilnya ini nanti setelah udah merata ya kita tetap tutup juga pakai plastik yang tipis ini kalau ada sisa obatnya yang jatuh langsung kita lap ya ini kita tetap tutup lagi ya pakai plastik ya nah ini pun nanti yang step keduanya ya tunggu 15 menit ya ini setelah 15 menit kita buka lagi ya ini kita ulang lap lagi ya ini boleh teman-teman lihat kita lap lagi pakai tisu dan obat ketiganya nanti itu adalah vitaminnya ini boleh teman-teman lihat ini vitaminnya dan vitaminnya ini juga ya kita nunggu 15 menit nah jadi total semuanya dari pembuatan ya tidak lebih kurang itu dari satu jam ini vitaminnya ya 15 menit juga kita tunggu ya kita ulang tutup lagi ya ini setelah 15 menit kita buka lagi gulungannya ya ini setelah 15 menit kita buka lagi gulungannya ya ini kita pakai obat step yang keempat itu adalah untuk membuka gulungannya ini pelan-pelan ya teman-teman kita oleskan obatnya ini teman-teman yang suka dengan tutorial ini boleh di subscribe yang bagi yang belum ya boleh di like di share ya teman-teman ini boleh teman-teman lihat ya hasilnya sangat bagus dan obat ini tidak pernah iritasi ini pelan-pelan kita lap ya kita pelan-pelan lap lem-lemnya itu supaya tidak ada lagi tinggal di bulu mata ini boleh teman-teman lihat nanti tidak perlu lagi di jepit-jepit ya paling kalau mau pakai maskara ini boleh teman-teman lihat ya hasilnya betul-betul lentik dan biasanya itu tahan sekitar lebih kurang 6 bulan ini boleh teman-teman lihat ya oke hasilnya sudah cantik ya udah teman-teman lihat ini hasilnya sangat bagus ya selamat mencoba terima kasih